Nobody menjadi film mengejutkan di April 2021 Sederet film yang rilis pada April ini, Nobody membawa kejutan bagi pencinta film trailer Pertarungan yang terjadi terasa lebih realistis berkat sentuhan magic dari sang sutradara, Ilya Neisuler Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel JS Nonton Nah, di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Nobody Mengisahkan seorang vigilante yang memiliki kehidupan atau kegiatan harian yang begitu membosankan katanya Setiap adegan dari awal sampai akhir film memang benar-benar sangat membanjakan mata Khususnya nih bagi yang penimat film bergenre action trailer Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Sudah? Oke, let's talk about it Kisah dimulai dengan seorang pria tua Yang mana ia berada di sebuah ruangan introgasi Dari tampilan yang babak belur, kita sudah bisa menebak bahwa pria ini habis melakukan kejahatan Dan di sana dirinya juga sempat-sempat memberikan sebuah makanan kucing Yang di mana kucing itu ia selipkan di dalam jaketnya Sekan-akan ia sepertinya meremehkan dua agen polisi di sana Dua agen tersebut kemudian melontarkan satu pertanyaan kepada pria tersebut Siapakah engkau? Dengan santai dan bersikap tidak terjadi apa-apa Ia menjawab bahwa dirinya adalah Sampai disini kita belum dikasih tahu siapa dia sebenarnya Kemudian Sim memperlihatkan cerita kehidupannya pria tersebut Pria dengan dua orang anak ini bernama Hats Kehidupannya Hats sama halnya dengan orang-orang pada umumnya Dengan aktivitas seharian yang bisa dibilang sangat membosankan bagi Hats Ya karena rutinitasnya yang itu-itu saja Seperti bangun tidur, olahraga, serapan, berangkat kerja, pulang, habis itu tidur lagi Seperti itu setiap harinya Mungkin sudah bertahun-tahun ia melakukan hal itu Sepertinya kita juga merasakan hal yang sama Hmm kau tidak sendirian Hats? Ketika suatu malam Hats terbangun dari tidurnya Ia merasa mendengar ada suara yang aneh di dalam rumahnya Kemudian ia pun mencoba untuk memeriksa sumber suara tersebut Ia pun berjalan menuju ke bawah Suara pun semakin jelas terdengar Dan ternyata itu adalah maling yang masuk ke dalam rumahnya Tanpa pikir panjang Hats pun mengambil tongkat golofnya Kemudian Hats pun mencoba untuk menelpon polisi Namun sialnya sang maling mengetahui tindakannya Hats Sang maling pun mengancam Hats dengan menodongkan senjata Dan ia juga meminta semua uang yang ia punya Dengan santai Hats mengatakan bahwa dirinya hanya memiliki uang receh di atas meja makan Karena uang tabungannya berada di kartu ATM Hehehe bener juga Suara sang maling dapat diketahui bahwa mereka berdua merupakan sepasang kekasih Satu laki-laki dan satu perempuan Karena yang mereka dapat hanya uang receh Si maling pun mengambil jam tangan yang dipakai Hats Di sana Hats sempat melirik tato yang berada di tangan maling itu Tak lama kemudian anak prianya Hats menompat dari tangga Dan memegang salah satu maling di sana Dan satunya lagi menodongkan senjata kepada anaknya Hats Kesempatan tersebut diambil oleh Hats untuk memukul maling itu dari belakang Namun Hats malah mengurunkan niatnya untuk memukul maling tersebut Dan juga menyuruh anaknya untuk melepaskan maling itu Dengan santainya Hats membiarkan maling tersebut pergi dari sana Anaknya yang terlihat kesal kepada ayahnya yang membiarkan maling tersebut pergi Kemudian polisi pun datang untuk memeriksa tempat kejadian Istri dan anaknya pun menceritakan semua kejadian itu kepada polisi Polisi pun bertanya kepada Hats Namun ia tidak merasa bersalah atas apa yang ia lakukan tadi Setelah itu Hats pun kembali tidur Di sana ia seperti memikirkan sesuatu Kemudian cerita film pun memperlihatkan kembali ke adegan rutinitas biasanya Hats Di saat hendak pergi bekerja salah satu tetangganya menyombongkan mobil klasik super cepatnya kepada Hats Dan ia juga meledek Hats atas kejadian pada malam itu Ia berkata jika ia menjadi Hats dirinya akan belajar untuk bela diri Anaknya Hats yang mendengar perkataan pria itu pun merasa malu memiliki ayah seperti Hats Pada saat di kantor tempat kerjanya Hats bertemu dengan adik iparnya yang juga bekerja di sana Di sana ia juga sudah mengetahui kejadian semalam dari putranya Hats Adik iparnya yang menganggap Hats seperti orang pengecut Ia pun memberikan Hats sebuah senjata untuk berjaga-jaga Awalan yang ditolak Akhirnya Hats pun menerima senjata tersebut dari adik iparnya sendiri Setelah itu Hats juga bertemu dengan mertuanya Sepertinya ini adalah perusahaan keluarga Mertuanya juga sudah mengetahui kejadian semalam dari istrinya Dan di sana ia juga berkata bahwa Hats akan membeli perusahaan mertuanya ini Sepertinya mertuanya juga meremehkan Hats Kemudian Hats yang sedang berada di ruang kerjanya Ia sedang berbincang dengan seorang temannya melalui sebuah radio yang ia sembunyikan Temannya itu juga sudah mengetahui kejadian semalam Kemudian Hats pun menceritakan semua kejadian itu Dan ia juga mengetahui detail jenis senjata yang dipakai oleh maling tersebut Dan ia juga menyebut bahwa senjata yang digunakan memiliki peluru yang kosong Temannya pun mengatakan bahwa dirinya tahu kenapa Hats tidak mau menyerang Dialog masih berlanjut yang dimana temannya itu mengatakan Untuk jangan melakukan hal yang bodoh Setelah bekerja Hats pun menjenguk ayahnya di sebuah panti jompo Hats pun membawakan sebuah makanan untuk sang ayah Sang ayah pun melihat Hats sepertinya memiliki beban di dalam dirinya Dan kita diberikan sebuah klu Dengan ayahnya yang berkata Kau ingat siapa kita dahulu Sehabis dari sana Hats pun pulang ke rumahnya Di sana putrinya mengeluh atas kehilangan gelang kelinci miliknya Yang dimana waktu itu ia taruh di dalam mangkuk uang receh Mendengar hal itu Hats tiba-tiba menjadi kesal dengan pergi keluar rumah Ia pun kembali ke tempat ayahnya Dengan mengambil pistol dan juga mengambil sebuah identitas FBI bekas milik ayahnya Di sana ayahnya pun memergoki Hats Hats memberikan alasan bahwa ada sesuatu yang harus dia lakukan Ayahnya pun menjawab Lakukanlah Dengan identitas milik ayahnya itu Hats ingin mencari tahu keberadaan maling pada waktu itu Dengan menanyakan ke seluruh tempat Tato Untuk mencari tahu Tato yang ia lihat di tangan sang maling waktu itu Tetapi rata-rata mereka di sana tidak pernah sama sekali melihat bentuk Tato tersebut Setelah sekian lama Akhirnya sampailah ia di salah satu tempat Tato Yang dimana sang pemilik malah mengetahui bahwa identitas yang dipakai Hats tersebut Sudah kadar luasa Sehingga semua orang di sana ingin mengepung Hats Tapi beruntungnya sebelum mereka bertindak Salah satu orang di sana melihat gambar Tato di tangannya Hats Pada saat itu juga orang tersebut malah menjadi ketakutan Dan pergi dari sana dengan mengunci pintu rapat-rapat Karena kejadian itu teman-temannya di sana tidak jadi mengeroyok Hats Hmm semakin penasaran Mereka pun memberitahu keberadaan maling itu Dari sini kita dibikin penasaran siapa sih sebenarnya si Hats ini Jika kalian menonton video ini sampai habis Kalian akan menemukan jawabannya Setelah mengetahui alamat maling tersebut Hats pun mendatangi mereka di sana Dengan cepat Hats meminta kembali jam tangannya Dan tak lupa juga ia meminta gelang kelinci milik putrinya Tetapi mereka berdua bilang tidak mengetahui barang itu Sontah hal itu pun membuat Hats menjadi emosi Dan hampir menembak salah satu dari mereka Beruntungnya terdengar suara tangisan bayi di sebuah kamar Hats pun langsung melihat bayi tersebut Entah apa yang terjadi Hats malah pergi dari sana Sambil melampiaskan kekesalannya dengan menonjok tembok di sana Hingga tangannya berdarah Ketika Hats yang pulang menggunakan sebuah bus Terlihat segerombolan pemuda mabuk memasuki paksa bus tersebut Mereka membuat onar dengan mengganggu seorang gadis di dalam bus itu Sikap santainya Hats menyuruh sopir wanita di sana untuk keluar Dengan seketika Hats pun menghajar semua pemuda berandalan itu Hingga bapak belur Ronde pertama sepertinya Hats belum pemanasan Terlihat ia sedikit kaku dalam bertarung Atau mungkin ia sudah lama tidak melakukan hal ini Atau ia sudah tua Namun pada saat ronde kedua Hats dapat mengajar mereka semua hingga sampai tak berdaya Gokil Setelah dari sana Hats pun melanjutkan pulang ke rumahnya Sesampainya di rumah Ia disambut oleh istrinya Kemudian Hats pun diobati oleh sang istri Sepertinya sang istri sudah mengetahui sisi lain dari suaminya Kemudian Sim memperlihatkan seorang bos besar mafia Rusia Pria ini bernama Julian Dan ternyata pria ini merupakan kakak kandung dari salah satu pemuda mabuk Yang dihajar oleh Hats pada waktu itu di dalam bus Mengetahui bahwa sang adik babak belur hingga masuk rumah sakit Dengan emosi dirinya pun melampiaskan emosinya itu kepada salah satu teman adiknya disana Julian pun menanyakan kepada teman adiknya Siapa yang telah berani membuat adiknya seperti ini Satu teman adiknya yang masih terbaring lemas di rumah sakit Salah satu temannya itu memberikan kartu identitas bus metro milik Hats yang jatuh pada saat berantem waktu itu Tanpa mikir panjang Julian pun memerintahkan anak buahnya untuk menghekatu identitas Hats itu Dan mencari tahu siapa Hats sebenarnya Anak buah Julian yang memiliki seseorang yang bekerja di CIA Kesempatan itu mereka memfaatkan untuk mencari cepat data-data identitasnya Hats Namun di CIA data-data nyahat ini sangat begitu dirasiakan habis oleh pemerintah Bahkan datanya juga masuk ke dalam kategori yang sangat begitu dirasiakan Sampai-sampai datanya juga diberikan cap kata nobody Atau artinya itu ialah bukan siapa-siapa Mengetahui hal itu anak buah Julian pun langsung ketakutan Dan memberikan dokumen yang berhasil ia dapat Bahkan ia juga mengatakan untuk segera berhenti dari pekerjaannya itu Kita semakin dibikin penasaran John Julian yang telah mengetahui keberadanya Hats pun menyuruh beberapa anak buahnya ke sana Untuk menangkap Hats hidup-hidup Di sisi lain Hats yang mencurigai beberapa mobil datang ke rumahnya Ia pun menyuruh istri dan kedua anaknya untuk bersembunyi di basement rumah mereka Anak buahnya Hats yang berpenampilan ala-ala pasukan elit Mereka pun menyerbu masuk ke dalam rumahnya Kemudian itu Hats pun melawan mereka semua hanya menggunakan sebuah stick baseball Dan juga sebuah pisau dapur Hats pun berhasil melumpuhkan beberapa dari mereka Aksi baku hantam dan tembak-tembakan pun membuat Hats menjadi kewalahan untuk menghadapi mereka semua Namun pada akhirnya Hats disentrom oleh salah satu pasukan itu Hats pun diseret, diborgol dan dimasukkan ke dalam begasi mobil Di dalam begasi, Hats berhasil melepaskan borgol di tangannya Dan ia juga memiliki rencana untuk kabur dari sana Dengan menyemprotkan alat pemadam kebakaran ke dalam mobil Hal itu berhasil membuat mobil menabrak dan oleng Dan juga melumpuhkan para pasukan di dalam mobil itu Setelah dari sana Hats pun bergegas pulang ke rumahnya Di rumah ia melihat mayat-mayat pasukannya Julian berserakan Dan rumahnya juga berantakan Sebelum membebaskan keluarganya dari basement Hats memutuskan untuk pergi mandi terlebih dahulu Setelah membebaskan keluarganya Ia pun menyuruh mereka untuk pergi ke tempat yang aman Sementara itu Hats memutuskan untuk membakar rumahnya Agar para mayat tidak dapat diketahui Tapi sebelum itu dia mengambil semua emas-emas batangannya Dan ia juga memberikan sebuah klu sekali lagi kepada kita tentang dirinya Yang dimana dirinya merupakan salah satu anggota elit pemerintahan yang sangat dirahasiakan Bahkan semua badan intelijen negara tidak berani mengganggunya Ia bertindak sebagai eksekutor pemerintah Tapi dirinya sekarang sudah mengundurkan diri Karena dirinya kepengen untuk berkeluarga dan hidup damai Setelah itu Hats pun membakar rumah itu Habis itu ia pun langsung pergi dari sana Dengan membawa semua emas-emas yang ia ambil tadi Ia pergi menggunakan mobil tetangganya yang sombong pada waktu itu Di sisi lain dua anggota suruhannya Julian Menyuruh mereka pergi ke Patijompo untuk menghabisi ayahnya si Hat Namun ketika dua orang tersebut menodongkan senjatanya ke arah kakek tua itu Si kakek malah sudah siap dengan senjata yang ia sembunyikan di selat tempat duduknya Tak butuh waktu lama si kakek pun bisa menghabisi dua orang itu Dengan hanya berdiam di tempat duduknya Inilah yang dinamakan buah tak jatuh jauh dari pedagangnya Di sisi lain Hats mengeluarkan semua emas batang miliknya Karena Hats akan membeli pabrik milik mertuanya itu Semertua pun tanpa mikir panjang menyetujui hal itu Ketika sudah deal Hats menyuruh mereka untuk keluar dari sana Di sisi lain Julian mendapatkan kabar bahwa anak buah suruhannya pada waktu itu sudah disapu habis oleh Hats Julian pun menelpon bawahannya untuk mengirim semua pasukannya untuk menangkap Hats hidup-hidup Hats yang berada di pabrik miliknya sekarang merencanakan sesuatu Seperti membuat perangkap atau jebakan di mana-mana Setelah itu di ruangannya temen radio Hats ngebacot di sana Dan bilang bahwa Hats sudah bikin masalah dengan bos besar mafia Kalau terjadi apa-apa temen radionya itu tidak akan mau untuk ikut campur tangan membantu Hats Temannya yang selalu ngomel Hats pun mematikan radio itu Setelah dari sana Hats pun pergi ke tempat di mana Julian menyimpan semua uang para mafia besar di seluruh dunia Di sana Hats dengan mudahnya membasmi semua anak buahnya Julian di sana Seperti Rambo Hats dapat menghabisi semua anak buahnya Julian hanya sendirian saja Habis itu Hats pun membakar habis semua tumpukan uang tersebut Tanpa tersisa sedikitpun Di sisi lain Julian yang tidak mengetahui kejadian ini karena dirinya sedang sibuk menyanyi di atas panggung Sehabis bernyanyi si Julian kaget karena di depan matanya sendiri Ia melihat Hats dengan santainya menikmati makanannya di sana Kemudian Julian pun menghampirinya dan bertanya Apakah kau kemari untuk menikmati makanan Dengan santai Hats menjawab bahwa dirinya kemari untuk melihat pertunjukan nyanyinya Julian Anak buah Julian memberikan todongan senjata Dengan santai Hats menunjukkan bom yang berada di atas meja Hats ingin mengobrol berdua dengan Julian Julian pun menyuruh semua anak buahnya untuk pergi keluar dari sana Lalu di sana Hats memberikan tawaran kepada Julian Untuk permasalahan ini tidak usah diteruskan dan mengambil jalan damai saja Namun di sana Julian belum memberikan jawaban apapun Kayaknya ia masih memikirkan sesuatu Kemudian Hats pun pergi dari sana Dengan membawa bom yang ia pegang di tangannya Ketika Hats sendak pergi Julian keluar dan menyuruh semua anak buahnya untuk mengejarnya Julian mungkin berpikir bahwa damai tidak menyelesaikan permasalahannya Terjadilah aksi kejah-kejaran dan tembakan di jalan Tujuan Hats disini ingin memancing mereka semua untuk datang ke pabriknya Hats Karena disana ia sudah mempersiapkan perangkap untuk menghabisi mereka semua Ketika hendak masuk ruangan pabrik Hats terkena tembakan di dadanya Dan sialnya juga posisinya sudah mulai tersudut Namun beruntungnya pada saat itu seseorang membantu Hats dari dalam pabrik Ternyata itu adalah Harry, teman radionya Hats Tidak hanya Harry, dirinya juga mendapatkan bantuan dari sang ayah Kemudian aksi tembak menembak pun terjadi dari pihak Julian dan Hats Disana Hats sangat piawai dalam bidang pertempuran Tidak hanya itu Bahkan Harry pun bisa menembak satu peluru untuk tiga orang Hmm gokil sih ini Tak butuh waktu lama mereka bertiga pun sudah berhasil menyapu bersih semuanya Dan sekarang tinggal Julian sendirian Mereka bertiga yang sudah kehabisan peluru pun tidak bisa berbuat apa-apa Namun Hats memiliki cara dengan menggunakan bom pada waktu itu Yang ia pasang di kaca anti peluru Dan ia pun berhasil meledakan bom ke arahnya Julian Seketika Julian pun tewas disana Tak lama setelah itu mereka bertiga mendengar sirine polisi yang datang Hats menyuruh Harry dan bokapnya untuk keluar Dengan meninggalkan Hats sendirian disana Bokapnya tidak meragukan sikapnya Hats Karena ia sudah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh anaknya itu Sebelum dirinya menghadap polisi Ia menyelamatkan seekor kucing Serta membawa makanannya juga Nah disini kita kembali dibawa ke adegan film awal Yang dimana Hats sedang diintrogasi oleh dua agen polisi Disana agen tersebut bertanya kepada Hats Siapakah engkau sebenarnya Hats menjawab bahwa dirinya bukan siapa-siapa Atau nobody Setelah itu dua agen itu mendapat panggilan telepon Entah dari siapa Tidak ada dialog percakapan di telepon itu Dua agen itu hanya seperti kaget Dapat pemberitahuan dari telepon itu Hmm gila sih ini Singkat cerita tiga bulan kemudian Kita diperlihatkan dengan Hats dan istrinya yang sedang membeli sebuah rumah baru Telah lama kemudian Hats mendapatkan panggilan telepon Tanpa dialog sedikit pun Hats menutup teleponnya Dan wajahnya pun berubah menjadi tegang Dengan menanyakan kepada agen rumah Apakah rumah ini memiliki ruangan bawah tanah Dan film pun berakhir Eits Tapi tunggu dulu Ada kredit scene yang menampilkan Harry dan ayahnya Hats Membawa beberapa senjata rampasan miliknya Julian Dan sepertinya mereka ingin pergi ke suatu tempat Seperti itulah cerita dari film Nobody Pertanyaan yang selalu timbul di kepala kita Siapakah sosok dari vigilante ini Siapakah Hats sebenarnya Sebenarnya jawaban itu sudah ada di judul besarnya Yaitu Nobody Bukan siapa-siapa Clue yang diberikan dalam film ini Semoga bisa menjauh rasa penasaran kalian Ya walaupun itu belum bisa menutup kemungkinan Untuk menyingkirkan rasa keingin tahuan kalian Namanya juga film selalu membuat kita penasaran Film ini mengingatkan kita terhadap satu film bergenre hampir sama Yaitu John Wick Keduanya sama-sama seorang suami Yang memiliki latar belakang kelam yang disembunyikan pada kehidupannya Dan berharap hidupnya akan kembali normal Hal ini menjadi sangat wajar ketika penonton Mengaitkan film Nobody dengan film John Wick Lantaran alur yang ditampilkan pada kedua film ini Hampir serupa Saya Judis Tewon mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa Dan thanks for watching video And until next time Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!